oke sebenarnya membuat suatu gambar menjadi transparan itu backgroundnya sangat sangat membuat kita bisa menjadi lebih kreatif ya dalam artian disini kan backgroundnya jadi transparan kita bisa menambahkan background apapun disini misalnya disini saya sudah tambahkan juga satu orang karakter lagi ya biar seakan-akan dia saling pandang nah sebenarnya disini cuma efek layering ya jadi kalau kalian lihat disini ada layar pertama kemudian ada layar kedua jadi disini menggunakan tumpukan ya yang paling atas itu akan terlihat paling depan jadi kalau misalnya saya klik dan drag gambar di bawah ke atas maka dia akan jadi di depan ya sama halnya kalau saya balik lagi maka si cowoknya bakal jadi di depan seakan-akan jadi saling pandang mudahal sebenarnya ini gambar yang berbeda ya jadi setting culture in background misalnya oke gak apalah misalnya ini deh ya saya copy lagi copy image kemudian ini akan menjadi background disini langsung aja saya paste disini udah ada filenya jadi saya paste langsung disini nah cuma terkadang kan ukuran dari gambar yang kita masukkan itu lebih besar ya daripada yang seharusnya ya inget yang harus kalian perhatikan disini adalah pada saat kita menambahkan image di luar dari gambar projectnya atau art project yang kita buat disini akan menjadi floating selection jadi kita klik kanan kemudian to new layer kita buat menjadi layer baru kemudian disini saya akan menggunakan unified transform tool untuk nge-scale si image nya oke ops nah disini pada saat scaling biar gak berubah eh aspek rasio nya pastikan kalian tarik dari pojok kiri bawah atau kiri atas atau kanan bawah kanan atas bisa oke kemudian posisikan kira-kira sesuai kurang ya pun dia lebih juga gak masalah oke disini saya enter nah kemudian pastikan dia ada di layer terbawah biar dua-duanya ada nah seperti ini kira-kira jadi saya akan akan dia ada di tempat yang berbeda nah cuma eh disini kalau kita perhatikan eh karena warnanya berbeda maka disini kelihatan banget gambarnya ditempel gitu ya oke kelihatan banget gambarnya ditempel nah sebenarnya disini kita bisa menggunakan efek color grading ya misalnya disini eh untuk si karakternya biar sesuai dengan tone atau warna dari background ya kita bisa selek dulu layarnya kemudian bisa ke bagian eh di bagian colors kemudian kita mainin di bagian eh hue dan saturation nya sebenarnya kita bisa kurangin di bagian eh lightness atau di hue saturation gini biar menyesuaikan dengan eh gambar ya eh misalnya disini karena tema gambarnya itu lumayan eh luas disini kita kurangin dan seterusnya jadi kita sesuaikan aja warnanya bisa juga menggunakan eh levels ya disitu kita mainkan di bagian warna sehingga sesuai dengan warna dari background ya untuk hal ini juga bisa kita kurangin di bagian levelnya agar warnanya sesuai oke 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 oke